Intro Kita tidak menjual ini saham Kalau dipaksa mau membeli Jadi sudah, waktu yang lalu sudah diputuskan untuk membeli saham seri B Yang jual siapa? Kami dengar Om datang ini atas undangan pihak bank NTT Untuk pembahasan rencana penjualan saham seri B milik Om Apa benar itu? Ya, terima kasih Saya ke sini atas undangan dari bank NTT Seorang PGW Karyawan yang memberikan surat undangan itu Jadi saya dari Jogja ke sini Sudah beli tiket sampai di sini Tadi malam dapat lagi surat pembatalan Surat itu Ini kan sesuatu hal yang tidak baik Saya kan sebagai pemegang saham Seorang PGW bisa mempermainkan seperti ini Apalagi atas nama bank NTT Tidak benar, tidak baik seperti itu Kalau dia menghargai Itu berkomunikasi dengan siapa Itu berkomunikasi dengan siapa Itu berkomunikasi dengan siapa Itu tidak beretika Itu saya kira seperti itu Kita kembali kepada undangan mereka terkait Dari rencana pembelian saham seri B milik Om ini Ya, itu kan masing-masing orang yang memiliki saham di suatu perusahaan Jadi saham ini adalah hak milik yang dilindungi oleh aturan Siapa yang punya pemegang saham itulah pemilik Pemilik daripada perusahaan itu Kalau saya dan Almarhum Pak Pitalo Almarhum Pak Ovi Wilahuki Kita bertiga ini Membeli saham itu bukan karena ya suka-suka hati Tapi untuk mempertahankan eksistensi dan kegiatan bank NTT ini Supaya memenuhi ketentuan permodalan waktu itu Yang ditetapkan bank harus punya modal minimal tahun 2018 Seperti 100 M Ketentuan api Jadi ya kita diminta tanggung jawab pribadi sebagai pengurus Pak Pit Almarhum Pak Pitalo Dia sebagai gubernur Pak Ovi sebagai komisaris utama Dan saya sebagai dirikur utama Ya itulah kita terjadi Kita menyatakan tanggung jawab pribadi kita untuk mempertahankan bank NTT ini Sebagai bank umum Bukan diturunkan jadi BPR Itu ceritanya seperti itu Jadi kalau sekarang ini bank ada ketentuan baru Ya harus modal 3 triliun Ya itu sudah disampaikan dalam RUB Dan kami ya bukan saya sendiri Kami bertiga yang punya saham seri B ini Sepertinya dalam RUB itu ya dianggap mengganggu Malah di dalam RUB itu dibilang Hanya merusak citra bank NTT ini Jadi harus diambil alih Kalau ambil alih ini barang Kita milik pribadi Bukan Pemda Provinsi atau Kabupaten itu milik rakyat Uangnya rakyat Kalau kita uangnya pribadi Mau ambil alih dengan cara apa Mau ambil alih itu Dalam ketentuan dalam perusahaan itu Silahkan menjual dan silahkan membeli Kita tidak menjual ini saham Kalau dipaksa membeli Jadi sudah Waktu RUB yang lalu kan sudah diputuskan untuk Membeli saham seri B Yang jual siapa? Tidak ada yang jual kan mau beli Kalau diundang lagi untuk ke notaris Mau rapat di notaris Ya saya datang ke sini untuk rapat Menyatakan bahwa saya tidak menjual Itu saja yang perlu disampaikan Perlu diketahui Kalau paksa mau membeli ya silahkan Yuk beli Cocok harga silahkan ambil Saya Punya pendapat dan prinsip Untuk tetap mempertahankan Apapun yang terjadi Saya tidak akan melepaskan saham ini Jadi om dalam posisi ini merasa Ditekan atau dipaksa untuk menjual saham milik om? Ya jelas kalau sudah dibilang tidak menjual Terus di dalam RUB sudah dipaksakan Itu jelas paksa memaksakan kehendak mereka yang mau membeli Sudah diputuskan untuk membeli Kalau terpaksa silahkan Yuk mau beli siapa? Pemerintah provinsi, kabupaten Ya saya buka harga Kira-kira harga berapa yang om buka untuk Kalau misalnya dipaksa menjual saham om? Ya karena dia mau membeli silahkan Yuk bawa uang data Satu lembar Tidak mahal Satu juta satu lembar Satu lembar satu juta Satu juta Saya punya saham itu ada 95.744 lembar Silahkan hitung saja Bawa notaris Buat berita acara jual beli Uang bayar Bawa cash uang Mau buat di trik bawa uang itu Jadi saya bukan Jual sekian harga Satu lembar satu juta Untuk menjadi kaya Tidak Nanti saya bagi-bagi Orang yang susah saya bagi Karyawan pun nanti saya bagi Yang tidak dapat THR saya bagi Ini mari Saya kasih THR Karena bank sudah membeli saham saya Silahkan Saya bagi saya bagi saja Selamat datang Terima kasih Terima kasih.